Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 2471. Dia ingin hidup, dia ingin hidup dengan baik, dia ingin hidup dengan baik. Wilson membuka matanya dan melihat pemandangan gelap di atas kepalanya, dan kerinduan untuk hidup tiba-tiba muncul di mata coklatnya yang dalam. Kegelapan telah datang, apakah masih jauh dari Fajar? Dia tidak ingin tinggal dalam kegelapan ini selamanya. Dia ingin pulang, dia sudah punya istri dan anak perempuan, dan dia punya keluarga. Sial, jika dia mati, suatu saat istrinya akan diculik oleh pria liar. Dalam hal ini, dia mungkin menipu mayat itu. Dia ingin kembali. Gagasan bertahan hidup ini tumbuh gila-gilaan di hatinya seperti pohon anggur. Dia mengangkat telapak tangannya yang berdarah dan mendorong pohon raksasa itu ke tubuhnya. Namun, itu tidak bisa didorong. Tubuh bagian bawah ditekan di bawah pohon, dan dia kehilangan kesadaran. Bagaimana dia bisa mendorong pohon raksasa ini? Pada saat ini, tornado melanda, semua cabang mati dan kayu patah di tanah berguling ke pusaran air di udara, dan pohon raksasa di tubuhnya juga bergetar. Besar, tunggu saja kesempatan ini. Tornado lain bertiup, dan Wilson duduk dengan susah payah. Dengan angin ini, dia menekan pohon raksasa dengan dua telapak tangan besar, dan kemudian menggunakan kekuatan. Dia telah meninggalkan Beth sekali, dan dia tidak akan pernah meninggalkannya untuk kedua kalinya. Ketika kami pertama kali bersama, dia sangat penyanyang. Dia pernah memeluk lehernya dan berkata bahwa jika suatu hari dia mati, dia akan mengejarnya. Pada saat itu, dia selalu merasa bahwa dia adalah lelucon kecil. Baru sekarang dia mengerti bahwa cintanya seperti matahari bulan Juni yang terik, bersih dan ganas. Dalam sekejap, otot-otot di seluruh tubuhnya meledak, dan fitur wajah pucat dan keras menjadi mengerikan dan menakutkan. Dia kehabisan kekuatan hidupnya, dan ada teriakan dari tenggorokannya yang serak, ah. Dengan keras, pohon raksasa di tubuhnya terangkat. Dia jatuh kembali ke tanah tiba-tiba, terengah-engah. Dia berhasil, dia akhirnya berhasil, dia bisa pulang. Wilson mencoba berdiri, tetapi tubuh bagian bawahnya mati rasa, tidak sadarkan diri, tidak mampu berdiri. Ada darah di kakinya, dan tidak ada cara untuk berdiri. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk pulang. Dia mulai merangkak di tanah. Dengan dua telapak tangan besar memegang tanah, dia merangkak maju sedikit, merangkak sepanjang jalan, meninggalkan noda darah sepanjang jalan. Hujan dingin masih menerjang, tapi seluruh tubuhnya panas dan panas, dengan hanya satu pikiran, pulanglah. Dia tidak pernah takut akan kegelapan dan kematian. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Dia memiliki kehidupan yang keras, dan dia bisa melakukan beberapa jungkir balik dengan pisau yang tertusuk di jantungnya. Siapa dia? Dia adalah elang darah. Dia adalah Wilson. Wilson, kepalanya penuh dengan wajah seukuran tamparan. Dia meletakkan tangan kecil di perutnya yang rata dan tersenyum miring padanya. Dot berbaring di bahunya, memanggilnya ayah dengan suara seperti susu. Telinganya penuh tawa seperti lonceng perak. Wilson, kamu segera kembali. Kamu adalah seorang ayah, bayiku dan aku menunggumu. Dia perlahan mengangkat bibirnya yang tipis dan pecah-pecah, menunjukkan senyum. Beth, dia memanggil namanya, gadis yang dia cintai dalam hidupnya, bagaimanapun, tidak bisa melepaskannya. Dia bisa mati untuk negara, tapi dia akan hidup untuknya. Pada saat ini, ada suara abnormal di telinganya, Wilson mengangkat kepalanya, sesuatu mengalir turun darinya, air laut yang memecahkan tepian. Gelombang air yang berjatuhan seperti naga yang mengerikan, dengan ledakan, berdampak. Gelap, bab 2472. Dia ditelan kegelapan, bulu mata yang melengkung bergetar, dan pupil matanya yang sedikit terbuka perlahan menjadi terganggu, seolah-olah dia melihat cahaya di laut yang gelap. Saat fajar, orang tuanya datang kepadanya dan mereka berkata, Anakku, kamu bisa pulang. Wilson perlahan menutup matanya, titik-titik-titik, sisi lain. Mobil mewah itu berhenti di depan sebuah rumah pribadi. Beth bersandar pada kusen pintu dan memandang bukit di depannya. Dia merasa kedinginan. Dia masih mengenakan mantel hijau tentara Wilson, tetapi mantel itu dingin, dan tidak ada lagi suhu tubuhnya. Dia merentangkan lengannya yang ramping dan memeluk dirinya sendiri dengan erat, mencoba memberi dirinya sedikit suhu. Mengapa kepala Ye dan yang lainnya belum kembali? Lihat ke depan, tornado telah menelan seluruh bukit. Itu benar, menurutmu ketua Ye dan yang lainnya, tidak bisa kembali. Pada saat ini, batuk lembut terdengar, dan Henry dan Usa datang. Orang-orang yang bergosip itu dengan cepat menundukkan kepala mereka dengan perasaan bersalah. Gu, tuan. Gue. Henry melirik mereka dengan ringan, turun. Iya. Beberapa orang itu menyelinap dengan cepat. Usa melangkah maju dan datang ke sisi Beth. Di luar hujan dan jalanan berlumpur, Beth, masuklah, di luar dingin. Beth memandang bukit di depannya, katamu, apakah mereka akan kembali? Usa mendonga dan menatap bukit di depan. Beberapa detik kemudian, dia perlahan dan pasti berkata, ya, mereka pasti akan. Kakak laki-laki telah meninggalkannya sebelumnya, tetapi setelah situasi putus asa, dia kembali. Kali ini tidak akan terkecuali, Beth meringkuk bibir merah, saya juga percaya bahwa mereka semua akan kembali, tidak banyak dari mereka. Lihat, seseorang kembali, tiba-tiba ada yang berteriak. Jantung Beth melonjak dan dia kembali. Dia dengan cepat melihat ke samping, dan sekelompok orang berjalan di jalan berlumpur di depan, datang dari kegelapan. Matanya yang jernih dengan cepat dipenuhi dengan cahaya terang, dan dia benar-benar kembali. Mereka kembali, dia melepaskan kakinya yang kurus dan langsung berlari keluar. Neil dan prajurit elang darah berhenti. Mereka ditutupi dengan hujan, lumpur, dan darah. Butuh waktu setengah jam untuk mereka pulang. Neil menurunkan Leticia, sekarang mulailah melaporkan. Para prajurit elang darah berdiri berjajar, 1, 2, 3, 4, 11, 12. Mata Neil penuh dengan darah merah. Dia berdiri dalam postur militer dan memberi hormat, melaporkan kepala, harus ada 12 tentara elang darah. Faktanya, ada 12 orang, pulang dengan selamat. Petik 2. Mata Beth meluncur di wajah orang-orang ini satu persatu, benar-benar tidak ada kekurangan dari mereka. Itu aman, semua orang aman, dan dia sangat bahagia. Tapi, tatapannya melihat lebih dekat dari wajah orang-orang ini lagi, bukan, satu orang hilang. Dimanakah lokasi Wilson? Dia mengangkat matanya dan melihat ke belakang. Dia mencari tubuh yang tinggi dan kuat. Tidak, dia tidak kembali. Wilson, wajah seukuran tamparan Beth menjadi pucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilson, dimana Wilson? Kaka Ipar, maafkan aku. Murphy berlutut dengan, lop, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk kaki Beth, menangis dengan getir. Kaka Ipar, kepala tidak bisa kembali untuk melindungi kita. Tidak bisa kembali. Tiga kata ini meledak di telinga Beth, tangan dan kakinya dingin, bahkan darahnya dingin, dan pupilnya yang bening menjadi kusam dan bingung. Dia tidak mengerti apa artinya. Apa maksudmu dengan tidak kembali? Beth? Leticia menggenggam tangan kecil Beth yang dingin. Dia menyerahkannya. Tersedak, Beth, Wilson memintaku untuk memberikannya padamu. Beth melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah benang merah, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan cincin berlian itu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Beth, dan ini, Wilson memberimu, kamelia merah. Bab 2473 Beth mengangkat matanya dengan ringan, Leticia memegang kamelia di tangannya, itu berlumuran darah, dan terlihat sangat halus. Dia tidak pernah memberinya bunga. Pria ini tidak mengerti asmara dan tidak pernah memberi bunga. Ini adalah pertama kalinya dia mengirim bunga. Beth mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Beth, maafkan aku, ini semua salah ibumu, ibumu yang menyakiti Wilson. Kaka ipar, kepala desa pergi, kepala kita pergi. Semua orang menangis, semua orang berbicara dengannya. Beth merasa pusing dan seluruh kepalanya meledak. Masa pasta, cukup, sambil memegang cincin berlian dan kamelia di telapak tangannya, dia meraung sampai telapak tangannya sakit. Semua orang membeku, menatap Beth dengan linglung. Wajah Beth kering dan tidak ada air mata. Matanya yang jernih dan meyakinkan melintas di wajah semua orang, melihat orang hidup, dan mayat ketika kamu mati. Buang air matamu, dan tunggu dia ditemukan. Mayatnya, simpan ke pemakamannya dan menangis lagi. Semua orang terhalang oleh keberanian Beth. Mereka menatapnya dengan linglung, dan mereka semua lupa untuk bereaksi. Leticia juga menatap Beth dengan kaget, dia tidak pernah menyangka Beth akan bereaksi seperti ini. Beth mencintai Wilson, jauh ke dalam tulangnya. Wilson sudah pergi, dia mungkin tidak bisa menanggungnya. Semua orang mengkhawatirkannya, khawatir dia akan putus asa dan pingsan, tetapi dia tidak melakukannya. Wajahnya kering, meskipun mata putihnya memerah, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Dia tidak bingung, tidak lemah, tidak sama sekali. Beth, Nabil menyeka air matanya. Baru sekarang dia mengerti mengapa Wilson jatuh cinta pada Beth, karena dia telah tumbuh menjadi seorang wanita yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya dan berbagi angin dan hujan. Kakak Su, kamu telah bekerja keras untuk menyelamatkan ibuku kali ini. Anda bergegas dan mandi air panas di rumah, berganti pakaian bersih, minum sup jahe, dan memiliki energi yang cukup. Wilson akan kembali, kita di sini, tunggu dia di sini, kata Beth. Ya, Nabil mengangguk dengan penuh semangat. Bapak, Gu, tidak ada sinyal di sini. Saya tidak bisa menghubungi orang luar. Silakan kirim seseorang untuk mengirim surat kepada kepala lama. Saya akan segera meminta dukungan. Henry mengangguk, Oke, Nona hei, apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang bertanya, bingung. Beth melepaskan kakinya yang kurus dan melangkah maju dua langkah. Dia mendongak dan melihat ke bukit yang terendam dalam badai hujan. Ketika tornado bear lalu, kami akan masuk dan menggali bukit. Bahkan jika seluruh bukit harus dibalik, saya ingin menemukannya, Apakah dia hidup atau mati, saya akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, Dan saya ingin, membawanya pulang. Dia tidak akan meninggalkannya sendirian di sana. Dia secara pribadi akan membawanya pulang. Semua orang tercengang, terutama para prajurit elang darah. Darah dingin mereka telah dihidupkan kembali pada saat ini, Dan itu penuh dengan antusiasme. Ya, mereka akan menemukan kepala suku. Mereka ingin membawa pulang kepala. Mungkin mereka akan sedikit terlambat, Tetapi mereka tidak akan pernah absen. Tapi kapan tornado ini akan berhenti? Titik-titik-titik. Semua orang yang terluka masuk untuk menangani perban, Dan Beth masih berdiri diam, Cincin berlian yang dipegangnya erat-erat di tangannya Dan bunga kamelia yang dia berikan padanya. Henry berdiri di sampingnya dan berbisik, Berita terbaru dari Observatorium Meteorologi Barusan mengatakan bahwa tornado ini akan memakan waktu satu jam. Satu jam. Wilson sekarang berada di perbukitan, hidup, dan mati tidak pasti, Sekarang setiap menit dan setiap detik tidak dapat disiasiakan. Tapi tunggu satu jam. Presiden Gu, apakah menurutmu dia masih hidup? Henry berdiri tegak dan tegak, melengkungkan bibirnya, Dia pasti masih hidup. N, Beth mengangguk, dan bulu seperti kupu-kupu itu sedikit bergetar, Aku juga percaya bahwa dia pasti hidup. Bab 2474. Dengan itu, dia melipat tangannya, Menghadap ke bukit, dan dengan lembut menutup matanya. Mendengar bahwa ada dewa di pegunungan, Dia ingin memohon. Carilah salah satu dari ribuan mil dalam sensasi. Mencari keberuntungan untuk datang. Berdoalah untuk semua kebaikan dan keajaiban. Ada banyak perubahan kebenaran di dunia. Dalam kehidupan ini, Wilson memandang dunia dan bergegas selama 40 tahun. Henry berdiri dengan tenang di samping Beth, Dan dia memandang bukit yang diterpa angin dan mendengarkan. Dengarkan lagu pertempuran pahlawan. Neil dan prajurit elang darah berjalan keluar setelah memperbaiki, Dan mereka semua berdiri dan berdoa. Lihat itu, apa itu? Seseorang berteriak kaget. Semua orang mengangkat mata mereka dan melihat, Dan tirai gelap di kejauhan tampak didorong oleh tangan besar, Kuncup bulan yang halus memancarkan kilau, Dan kemudian pelangi muncul di depan mata mereka. Flyover pelangi yang indah benar-benar muncul. Beth mendengar suara kegembiraan, Dan bulu-bulu ramping seperti sayap kupu-kupu dan jangkrik sedikit bergetar, Lalu membuka matanya dan dia melihatnya. Pelangi di cakrawala itu indah, Kuncup bulan yang lembut perlahan berubah menjadi matahari yang terik, Dan matahari keluar. Matahari yang terik setelah tornado seperti api, Menggantung tinggi di puncak gunung, Melapisi seluruh bukit dengan lapisan cahaya kemasan dan hangat. Tornado berhenti. Tornado berhenti begitu cepat. Prakiraan cuaca mengatakan bahwa itu akan memakan waktu satu jam, Tetapi saya tidak berharap itu akan berakhir lebih awal. Matahari telah terbit, Dan semuanya telah berlalu. Semua orang bersorak. Beth perlahan mengangkat bibir merahnya, Alam sekarang bersama Wilson, dan matahari bersinar. Titik-titik-titik. Semua orang masuk, Lawrence datang sendiri. Kereta jeep kamuflase menabrak jalan berlumpur. Pintu, sikat terbuka, dan semua prajurit turun. Semua orang menyingsingkan lengan baju mereka, Mengambil sekop, dan mulai mendaki gunung. Penyelamatan emas 24 jam, berpacu dengan waktu. Semua orang ada di sini. Ambil ketua dan pulang. Bayangan itu terlalu besar tadi, Dan itu membuat matanya terpesona. Sekarang semua orang ada di sini. Bagaimana mereka bisa meninggalkannya dalam kegelapan ini? Dia biasa meraih langit dan tanah, Dan mengirim banyak orang pulang. Sekarang semua orang telah datang untuk menjemputnya. Ketika Beth tiba di suatu tempat, Pohon yang mengjulang tinggi itu telah patah menjadi dua, Dengan darah masih di atasnya. Beth perlahan berjongkok. Dia mengulurkan ujung jarinya yang lembut dan membelai darah di atasnya. Noda darahnya dingin, Tapi apa yang disentuhnya terasa panas. Ini adalah darahnya. Ada napasnya di sini. Disinilah dia berada. Beth mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Tempat itu tersapu oleh air badai, Dan banyak jejak memudar, Tetapi bekas merangkak yang dalam tertinggal di jalan berlumpur. Dia telah merangkak di sini. Beth mengangkat kakinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah Di sepanjang jejak yang telah dijelajahinya. Dia berjalan di jalan yang dia lalui. Bekasnya terlalu dalam, Tubuhnya yang berat terseret ke tanah, Dan kakinya tidak berguna, Tetapi ini tidak bisa menahan langkahnya. Telapak tangannya yang besar tertancap di tanah, Meninggalkan beberapa bekas tusukan. Beth merasakan keinginannya untuk bertahan hidup. Dia juga merasakannya, Dia ingin pulang. Betapa ia sangat ingin bisa pulang. Berdiri di tanah air tempat dia berjalan dan merangkak, Beth menutup matanya dengan ringan, Air mata sudah mengalir di wajahnya. Bab 2475 Beth, Leticia mengikuti, Wilson masih punya kata untukmu. Dia bilang, Anak ini, Jangan disimpan. Apakah dia bilang begitu? Beth dengan lembut menggerakkan sudut bibirnya yang pucat, Meletakkan tangannya yang ramping di perutnya, Dan bayinya tidak bergerak sama sekali. Sang ayah dibunuh, Dan bayinya berperilaku sangat baik dan pendiam. Bayi itu bersama ibunya dan menunggu ayahnya. Dia tersenyum lembut, Bodoh! Betapa bodohnya! Dia mengeluarkan cincin berlian dari sakunya, Dan kemudian perlahan memasukkannya ke jari manis tangan kanannya, Pernikahan militer tidak dapat dipisahkan. Apakah ingin meninggalkanku? Beth, Lawrence datang, Matanya merah, Dan dia memandang Beth dengan rasa sakit yang luar biasa. Kepala tua, Kamu di sini tepat. Prajurit elang darah bisa bersaksi. Wilson melamarku dan aku setuju. Tolong bawa saya untuk mengajukan aplikasi pernikahan. Aku akan menjadi istrinya. Beth, Leticia penuh dengan air mata. Beth membelai perutnya yang rata dengan tangan kecilnya yang mengenakan cincin berlian. Idiot, bayiku dan aku tidak rapuh seperti yang kamu pikirkan. Sebagai seorang prajurit, Jika prajurit itu jatuh, Prajurit itu juga dapat mengangkat separuh langit. Ketika bayinya lahir, Saya akan memberitahunya bahwa nama ayahnya adalah Wilson. Dia adalah kebanggaan kita semua. Leticia melihat penampilan Beth saat ini, Dengan tenang dan indah. Dia berpikir, Ini adalah cinta yang paling indah di dunia, Dan mereka semua telah mencapai diri terbaik dalam cinta. Dengan air mata di matanya, Lawrence mengangguk, Beth, Lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Wilson tidak pernah sendirian. Sekarang sama, Anda tidak sendirian. Kami bersamamu. Beth mengangguk, N, Mengapa dia tidak jatuh ke dalam kesedihan ketika dia pergi? Itu karena dia meninggalkan kekuatan. Lihat, Orang-orang ini adalah kekuatan yang dia tinggalkan. Titik-titik-titik, Hanya dalam lima jam, Seluruh bukit digali, Tetapi tidak ada yang ditemukan. Ketua-tua, Yang pasti sekarang adalah bahwa ketua Ye tidak lagi berada di bukit ini. Kemana dia pergi, Kita perlu waktu untuk memeriksanya. Ada jejak hujan deras yang membasuh di sini. Kami akan mencari seluruh kota di sepanjang sungai. Tentu saja, Ketua tidak dikesampingkan. Kemungkinan tersapu oleh tornado. Singkatnya, Wilson hilang sekarang. Hidup atau mati tidak pasti. Lawrence mengerutkan bibirnya, Beth. Beth mengangkat matanya dan menatap Lawrence. Wajahnya pucat tanpa darah sedikitpun, Tetapi alisnya sejernih air dan sangat cerah. Jangan khawatirkan aku. Bahkan, Itu adalah berita terbaik bahwa saya belum menemukan siapapun. Saya percaya dia masih hidup. Dia pasti ada di suatu tempat di dunia. Bayi saya dan saya akan menunggunya. Kami akan menunggu selamanya. Suatu hari ketika saya membuka mata di pagi hari, Dia akan berada di sisi saya dan memberitahu saya, Beth, saya kembali. Titik-titik-titik Dalam sekejap mata, Setengah bulan telah berlalu. Sayangnya, Wilson tidak punya kabar. Untungnya, Aplikasi pernikahan di atas ditolak, Dan Beth menjadi istri Wilson Dan salah satu dari puluhan ribu saudara ipar militer China. Dia pindah ke kompleks area militer. Leticia tidak setuju dengan keputusan ini. Mereka tidak bisa masuk dan meninggalkan area tentara dengan santai. Beth hamil dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Jika dia tinggal bersama mereka, dia akan mendapatkan perawatan terbaik. Tetapi Beth mengatakan bahwa dia ingin kembali ke rumahnya. Dia berkata bahwa dia akan menunggu Wilson di rumah. Selama dia kembali, dia bisa melihatnya. Dia ingin berdiri di tempat yang paling dekat dengannya. Dicey diambil kembali oleh Leticia. Dicey adalah jaket empuk kecil yang sangat intim. Dia merasa bahwa ayah baru saja keluar untuk menangkap orang jahat lagi. Sekarang mommy hamil dengan adik laki-laki. Dia harus lebih patuh. Di rumah sakit militer, Beth berbaring di Ranjang Tunggal. Direktur Kebidanan dan Ginekologi memberinya USG Doppler berwarna. Beth, nyonya, Anda hamil selama delapan minggu sekarang, dan janin berkembang dengan baik. Kembalilah dan istirahatlah lebih banyak. Petik 2. Beth dengan lembut membelai perut bagian bawahnya. Terima kasih, dokter. Bab 2476. Usa selalu berada di sisi Beth. Begitu Beth keluar, Usa bertanya khawatir, Beth, apa yang dokter katakan? Semuanya baik-baik saja. Usa bersyukur. Dia melihat perut Beth. Pinggang kecil Beth dicengkram erat. Umumnya, hamil dua bulan, perutnya yang kecil sedikit membuncit. Beth, perutmu tumbuh terlalu cepat, kan? Anda sudah hamil selama dua bulan. Seberapa besar perutmu setelah itu? Usa bertanya dengan ragu. Beth juga merasa perutnya sedikit lebih besar dari sebelumnya, tetapi dokter mengatakan bahwa semuanya normal untuk bayinya. Pada saat ini, Beth melihat seorang ibu hamil yang telah hamil selama lebih dari sembilan bulan sedang duduk di bangku di koridor rumah sakit. Seorang tentara berjongkok di sampingnya, menempelkan telinga ke perutnya dan mendengarkan, menantu perempuan, bayinya memanggil. Panggil ayahku. Ibu hamil itu menutup mulutnya dan tersenyum, tanggal jatuh tempo akan dalam beberapa hari, suami, aku takut. Apa yang Anda takutkan? Aku takut sakit. Kalau begitu aku akan pergi ke ruang bersalin bersamamu. Jika Anda terluka, saya akan memberikan tangan saya, dan Anda akan menggigit saya keras. Ibu hamil itu geli. Menantu perempuan, jangan takut, aku akan melindungimu. Ya, Beth berhenti dan menatap pasangan itu. Usa merasakan sakit. Mereka yang datang ke sini untuk pemeriksaan kehamilan ditemani oleh suami mereka, tetapi Beth sendirian. Mereka dapat menemani Beth, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Menjadi seorang suami dan seorang ayah. Tidak ada yang bisa menggantikan Wilson. Yang lebih ditakuti Usa adalah apa yang akan terjadi pada Beth jika kakaknya tidak pernah kembali. Dia tidak berani memikirkannya. Beth, kamu baik-baik saja. Beth melihat ke belakang, melihat ekspresi gugup dan perhatian Usa, dia dengan ringan mengangkat bibir merahnya. Tidak apa-apa, Usa, kamu tidak perlu menemaniku, cepat pulang, aku akan kembali sendiri. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya dan pergi sendiri. Usa berdiri di sana melihat sosok cantik Beth, dan menghela nafas. Terkadang, mereka semua berharap agar Beth tidak sekuat itu. Dia juga tidak bisa tertawa, dan dia bisa menangis. Menangis adalah katarsis terbaik, dia tidak perlu menyembunyikan lukanya. Dia juga bisa membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, sejak kecelakaan Wilson, dia tidak meneteskan air mata. Titik-titik-titik, Beth berjalan kembali dari rumah sakit daerah militer, dan ketika dia berjalan di halaman, dia mendengar suara tentara berlatih. Satu, 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 dua, satu. Dia berhenti dan berdiri di luar pagar dan mengawasi. Sekelompok rekrutan dalam seragam kamuflase sedang berkeringat. Meskipun sangat lelah, mereka penuh semangat dan senyum cerah di wajah mereka. Beth berdiri di luar pagar, dengan cahaya pagi di benaknya sebulan yang lalu. Dia berjalan dari kejauhan mengenakan seragam militer, kagum dengan waktu. Beth perlahan mengulurkan tangan kecilnya dan menjulur ke depan dari pagar. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat bendera merah yang berkibar di bawah terik matahari dengan saleh. Mengapa mimpinya selalu begitu jauh? Yang tertangkap di telapak tangannya masih terbang. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia tidak lagi muda. Bab 2477, tidak bisa memulai dari awal lagi, sudah tidak mampu untuk kalah. Di alam mimpi ini, dia telah mengakar dalam kehidupan dan jiwanya di sini, tetapi dia tidak lagi di sini. Berkeliaran, mengembara, dia masih berkeliaran di luar. Wilson, di mana kamu? Beth memejamkan matanya dengan ringan dan berkata dalam hatinya, Wilson, aku sangat merindukanmu. Titik-titik-titik, kembali ke halaman, langkah Beth tiba-tiba terhenti karena dia melihat pintu terbuka. Seseorang ada di rumah, ada orang-orang dalam keluarga. Siapa ini? Jantung Beth melonjak liar, dan pikiran gila hampir keluar, bukan, dia kembali. Dia menarik kakinya dan berlari dengan cepat, matanya terbuka dengan gembira, Wilson. Detik berikutnya, senyumnya mandek, bukan Wilson, tapi Murphy. Murphy membawa sekeranjang sayuran dan buah-buahan yang baru saja dipetik dari ladang. Dia melihat Beth dan berkata, kakak ipar, apakah kamu kembali? Beth menggerakkan sudut bibirnya dengan cepat, lalu membawa keranjang ke dapur dan mulai mencuci sayuran, Murphy, ini hampir tengah hari, tinggal dan makan. Murphy menggaruk kepalanya malu-malu, tidak, kakak ipar, kita ada tugas nanti, aku pergi dulu. Murphy keluar dan menutup pintu. Saat telinga menjadi bersih, sayuran kecil yang dipetik tangan Beth meredah. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya perlahan memerah. Hilang menjadi sakit dan banjir. Ketika air mata hampir jatuh, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat kecakrawala yang jauh melalui jendela di depannya. Air mata kembali mengalir. Dia tidak menangis. Dia tidak akan menangis sampai Wilson kembali. Dia akan menjadi kuat. Beth memiliki nafsu makan yang sangat baik. Dia makan semangkuk nasi dan minum semangkuk sup iga. Sejak hamil, dia sudah makan semangkuk nasi setiap kali makan. Dia ingin membesarkan dirinya dan bayinya tanpa biaya. Pada malam hari, dia berbaring di tempat tidur untuk tidur. Tidur dalam keadaan linglung, suara yang akrab, dalam, dan lembut terdengar di telinganya, dan berteriak, Beth. Dia perlahan membuka matanya, dia berdiri di halaman hijau, angin musim semi 10 mil, dan burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Beth, pria itu masih menelepon. Dia mengangkat matanya, dan tubuh tinggi dan kuat berdiri di depannya, Wilson. Wilson, itu Wilson-nya. Wilson melengkungkan bibirnya dan tersenyum padanya. Dia perlahan membuka tangannya, suaranya lembut dan lembut, kemari, aku akan memeluk. Dia berkata, datang ke sini, aku akan memeluk. Beth mengangkat kakinya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia menatap kosong ke wajahnya yang tampan dan keras, Wilson, apakah itu, kamu? Wilson mengangguk, ini aku. Wilson, kamu, kamu apakah kamu akan pulang? Yah, aku pulang. Mata Beth memerah, kakinya menjauh, dan dia langsung bergegas ke pelukannya yang lebar. Tapi di detik berikutnya, Wilson berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Dia pergi, Beth membeku di tempat, dia mencarinya kemana-mana, bunga-bunga dengan cepat layu, Fajar digantikan oleh awan gelap, dan dunianya menjadi gelap. Tidak dapat menemukan Wilson, tidak dapat menemukannya. Beth langsung bangun, titik-titik-titik. Dia bangun, tetapi dia tidak membuka matanya. Suara latihan pagi terdengar di luar, dan saat itu pukul 5 pagi, dan dia terbangun dari mimpinya. Dalam setengah bulan terakhir, 16 hari dan malam, dia menunggu setiap hari, menunggu pertama kali dia membuka matanya di pagi hari, dia berdiri di depannya. Namun, dia kecewa dengan antisipasi setiap hari. Kecewa, dia tidak berani membuka matanya lagi pagi ini, dia takut akan keputus asaan. Mati lemas dan rasa sakit yang terasa seperti pisau menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya terengah-engah. Dia dengan gemetar mengulurkan tangan kecilnya, menyentuhnya, dan menyentuh posisi samping tempat tidurnya. Kosong dan sedingin es. Tidak, dia masih belum kembali. Bulu-bulunya yang ramping seperti sayap jangkrik kupu-kupu mulai bergetar, dan gigi putihnya menggigit bibir bawahnya erat-erat hingga mengeluarkan noda darah di bibir merahnya. Kesedihan mengalir kembali ke sungai, dan air mata besar jatuh dari sudut mata. Bab 2478 16 hari Dia bertahan selama 16 hari. Di pagi hari tanggal 17, dia jatuh. 16 hari sudah seperti umur yang panjang. Maaf, Wilson. Dia bilang dia akan kuat, dia bilang dia tidak akan menangis, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang melihatnya, air mata panasnya tidak terkendali sama sekali, dan dia tidak bisa berhenti menangis sejenak. Wilson, kemana saja kamu. Wilson, apakah kamu akan segera kembali? Wilson, sangat merindukan pelukanmu. Rasa sakit di hati bisa mati di detik berikutnya. Beth mengulurkan dua lengan ramping untuk memeluk bahunya yang harum. Dia bersandar di sisinya, menangis dengan suara rendah dan putus asa. Titik-titik-titik Di kamar mandi, dia berdiri di dekat wastafel dan melihat dirinya dicermin. Matanya merah karena menangis. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara Neil datang dari luar pintu, kakak Ipar. Neil datang sepagi ini, Beth memiliki firasat buruk di hatinya, dia dengan cepat berjalan untuk membuka pintu, kakak Sue, apa yang terjadi? Kakak Ipar, mayat laki-laki yang direndam dalam air laut ditemukan di kota kecil. Beth membekus sepenuhnya, titik-titik-titik. Setelah satu jam, jeep itu berhenti di luar kantor polisi di daerah kecil itu, dan Beth masuk ke ruang otopsi. Ini adalah jenazah yang kami selamatkan dari sungai tadi pagi. Seharusnya sudah mati selama setengah bulan. Sekarang Anda datang dan mengenalinya, kata kawan polisi itu. Setengah bulan, waktunya tepat. Neil dan Murphy memandangi mayat yang ditutupi kain putih, dan sangat mirip dengan yang tinggi dan kuat. Ini benar-benar mirip. Beth datang ke mayat, staff mengulurkan tangan untuk mengangkat kain putih. Dia tiba-tiba berkata, jangan lihat, dia tidak. Kaka Ipar, kata Neil dengan suara rendah, kami bisa mengerti perasaanmu, tapi setidaknya kami harus melihatnya, untuk jaga-jaga. Bagaimana jika, Beth menoleh untuk melihat Neil, matanya yang pucat berkilau dengan cahaya dingin yang agresif. Neil mengalami stagnasi. Setelah melihat ini, staff dengan cepat berbicara, kami telah mengumpulkan almarhum, Anda dapat mengambilnya kembali untuk perbandingan. Neil mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Detik berikutnya, dengan pop, Beth mengulurkan tangan kecilnya dan menjatuhkan portofolio ke tanah. Ipar, air mata di mata Murphy, menyeka, sekaligus. Mata Neil juga memerah. Maafkan saya, Beth segera mengangkat tangannya untuk menopang dahinya dan meminta maaf dengan suara rendah. Dia merasa pusing. Kakak Ipar, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya tidak menggunakan emosi, itu bukan dia, jika Anda tidak percaya, ambil kembali dan bandingkan. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan pergi, aku akan keluar untuk mencari udara, jangan ikuti aku. Titik-titik-titik, Beth meninggalkan kantor polisi, dia berjalan tanpa tujuan di jalan. Itu bukan Wilson, dia bahkan tidak perlu melihatnya. Neil, mereka tidak percaya itu baik-baik saja. Pada saat ini, dia merasakan perut bagian bawahnya buncit dan sedikit sakit, bayinya. Wajah seukuran tamparan Beth seputih selembar kertas. Hari ini dia mengenakan gaun bunga dengan kardigan kuning muda. Dia lembut seperti air, tetapi dia dalam kondisi yang sangat buruk, dan bayinya juga. Itu dimulai dengan buruk. Matanya gelap dan dia pusing. Hei, gadis, apakah kamu baik-baik saja? Kedua bibi itu menahan Beth tepat waktu. Beth memantapkan dirinya, pusingnya segera hilang, tetapi dia takut untuk pergi. Aku baik-baik saja, terima kasih. Beth duduk di bangku di halte bus dan menunggu Neil dan yang lainnya di sini. Kedua bibi itu yakin bahwa Beth baik-baik saja, jadi mereka berbalik dan pergi, dan mengobrol sambil berjalan. Aku dengar orang tuamu menyelamatkan seseorang setengah bulan yang lalu. Iya, setengah bulan yang lalu, orang tua saya menjadi gugup. Tepat setelah tornado, dia pergi ke bukit untuk mengambil Matsutake. Banjir di mana-mana, tetapi Anda tahu apa yang dilihat orang tua saya. Di bawahnya ada lautan luas yang tingginya beberapa meter. Ada seseorang yang terjebak di celah batu di atas, dan gelombang pasang yang bergejolak melanda, orang itu tidak jatuh dan terjebak. Petik 2 Hei, hidupku sangat sulit. Jika Anda terburu-buru ke laut, Anda pasti akan mati. Petik 2 Itu benar, orang itu benar-benar beruntung. Dia diselamatkan dan tubuhnya dipenuhi luka. Kami semua berpikir bahwa dia mungkin tidak akan selamat, tetapi dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk bangun dari tempat tidur. Sungguh keajaiban. Di mana orang itu sekarang? Di sana, Bibi mengulurkan tangannya, dan di seberang jalan, sebuah bas menderu lewat. Itu Wilson. Dia kembali dari jauh. Bab 2479. Beth duduk di bangku di halte bas, mengulurkan tangan kecilnya yang dingin, dan perlahan menyentuh perutnya. Little Wilson, apakah kamu seperti ibumu, kamu tidak bisa bertahan lagi. Saya menantikan setiap fajar sebelum hari ini, dan takut setiap fajar setelah hari ini. Tidak ada dunia tanpa Wilson, dan tidak ada lagi warna berbintik-bintik. Beth dengan lembut melengkungkan sudut bibirnya, lalu perlahan mengangkat matanya. Di depannya, sebuah bas menderu melewati, dan dia melihat tubuh tinggi dan kuat di seberang jalan. Bulu-bulu ramping seperti sayap jangkrik kupu-kupu bergetar dengan cepat, dan pupilnya yang jernih menyusut tajam. Apa yang dia lihat? Apakah ini mimpi? Orang yang dia impikan siang dan malam berdiri di seberang jalan darinya. Beth berdiri dengan cepat, dan angin musim dingin mengayunkan ujung rok bunganya, membuat riak. Waktu melambat, dan seiring berjalannya waktu, matanya dipenuhi dengan bayangan orang itu. Jika itu mimpi, dia lebih suka tidak bangun lagi. Air mata besar jatuh, dan dia meringkuk di bibirnya, menangis dan tertawa, seperti orang bodoh. Titik-titik-titik, di seberangnya, Wilson sedang menunggu bas. Dia mengenakan kemeja abu-abu, celana panjang hitam, dan celananya dimasukkan ke dalam sepatu bot hitam. Dia masih tinggi dan kuat. Hanya saja dia sudah lama tidak bercukur, wajahnya ditumbuhi janggut, dan mata coklatnya yang seperti elang melirik ke arah bas. Sebelum bas yang dia tunggu datang, dia menekan bibir tipisnya dalam-dalam dan tidak senang. Pada saat ini, sosok ramping dan cantik tiba-tiba menerobos cahaya matanya, dan dia mengangkat matanya. Di seberang jalan, gadis itu mengenakan gaun panjang, seperti teratai air yang baru saja mekar di kolam. Bet, dengan keras, paket kecil di tangannya jatuh ke tanah. Otot-otot di bawah kemeja abu-abu itu menonjol sepotong demi sepotong, seperti dinding tembaga dan dinding besi, dan dia menatap bayangan cantik itu dari dekat. Hampir dengan melihat, dia menggosoknya ke dalam darahnya sendiri. Detik berikutnya, dia menarik kakinya dan berjalan ke arahnya. Klakson yang keras terdengar, dan kendaraan di jalan terpaksa berhenti. Seorang pengemudi meluncur ke bawah jendela dan berkata, Hei, kamu tidak mati. Wilson melihat ke samping dan melirik ke arah pengemudi. Kulit kepala pengemudi mati rasa, dia masuk ke mobil dengan lehernya menyusut, dan pria itu tidak bisa main-main dengannya. Ya Tuhan, lihat dia, sepertinya itu kepala Yei. Sungguh, ini benar-benar ketua Yei. Bagus, kepala Yei sudah kembali, kepala Yei sudah pulang. Semua kendaraan berhenti, dan jalan-jalan yang sibuk perlahan menjadi sunyi, dan semua orang menonton. Ada suara rem yang tajam, dan Neil berhenti dalam keadaan darurat, menggosok matanya, Gunting, siapa yang ada di depanmu? Gunting bersandar di jendela mobil dan melihatnya, ya, itu kepala. Ini benar-benar ketua. Petik 2. Air mata Neil tiba-tiba turun, dan dia selalu mengutuk kata umpatan, Ibu, aku tahu Wilson keras kepala. Titik-titik-titik, Wilson terus menyeberang jalan dan berhenti di depan bed. Dia meliriknya ke atas dan ke bawah terlebih dahulu, mengerucutkan bibirnya tidak senang, dan menurunkan berat badan. Ada air mata di wajahnya yang seukuran tamparan, dan dia langsung mengerutkan kening ke alis pedang heroik, jangan menangis, aku tidak mati, aku baik-baik saja. Beth tidak mendengarkan, tetapi masih meneteskan air mata. Bab 2480, hal kecil yang tidak patuh. Wilson mengangkat alis pedangnya dan menegur dengan suara yang dalam, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung. Khawatir bahwa dia tidak akan mengerti, dia menambahkan, kemarilah. Dua kata sederhana, penuh dominasi. Beth melepaskan kakinya yang kurus dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah tampannya. Apakah dia, benar-benar akan kembali. Namun, tangan kecilnya berhenti di samping wajahnya, dan dia tidak berani menyentuhnya. Air mata besar jatuh, dan dia tersedak, saya sering memimpikannya adegan pertemuan ini, tetapi dalam mimpi, ketika saya menyentuh Anda, Anda menghilang. Aku tidak berani menyentuh lagi, selama, aku bisa melihatmu seperti ini, Wilson, jangan pergi, sayangku dan aku, tidak tahan lagi. Bahu harumnya yang lemah bergetar, dan dia melarikan diri begitu angin bertiup. Wilson tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan kasar, menggenggam tangan kecilnya yang dingin, dan kemudian menariknya ke dalam pelukannya. Lengannya ditarik, melingkarkan kerangka ramping dan kecil di lengannya, bibirnya yang tipis dan lentur menempel di rambutnya, dan dia mengendus aroma tubuhnya. Dia mengutuk, jangan menangis, menangis, menangislah aku hatiku menangis sakit. Apa yang Anda takutkan? Saya kembali, aku tidak akan pergi lagi. Beth menangis dan tersenyum, itu benar-benar Wilson, benar-benar Wilsonnya. Dadanya yang kuat, suhu tubuhnya yang hangat, dan kata-kata yang rendah dan dalam di telinganya sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Beth perlahan mengulurkan kedua tangannya yang kecil dan memeluknya, tersenyum konyol, itu hebat, dia akhirnya kembali. Saat itu tidak terlalu dini atau terlambat, dan ketika dia dan bayinya hampir tidak dapat bertahan, dia bergegas pulang. Titik-titik-titik, ketika Beth hamil tiga bulan, Wilson kembali dari tentara pada malam hari dan memasak makan malam. Beth makan dua mangkuk millet, dan perutnya gemuk. Dia berbaring di sofa, Wilson bersandar malas di atas sofa, melihatnya dengan peta militer di telapak tangannya, kepala kecil Beth bersandar di perutnya. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang ramping dan menyentuh otot-otot perut di sekitar pinggangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, perut delapan pak. Bukankah terlalu mewah baginya untuk tidur dengan delapan bungkus perut ini setiap hari? Dia mengangkat kepala kecilnya untuk melihat pria itu. Dia melihat peta militer dengan saksama dengan mata coklatnya ke bawah, yang menunjukkan keagungan kepala suku. Seragam militer di tubuhnya belum dilepas, seragamnya renyah, dan gantungan baju yang dia pakai, tetapi lengan bajunya digulung saat memasak. Wilson, jika kamu memberiku makan seperti ini lagi, apakah aku akan menjadi gemuk seperti bola di masa depan? Dia bertanya dengan lembut. Wilson mengalihkan pandangannya dari peta militer ke wajah merah mudanya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan meremasnya. Tidak. Beth dengan cepat menjadi bersemangat, dan mulutnya manis. Pada saat ini, dia mendengar pria itu menambahkan, bolanya masih bisa menggelinding, kamu bahkan tidak bisa berguling. Petik 2 titik 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 petik 2. Apa? Apa yang dia katakan? Beth mengangkat matanya untuk menatapnya, tatapannya beralih ke peta militer lagi. Wilson, jelaskan, apakah kamu tidak menyukaiku karena gemuk? Dua tangan kecil membentangkan peta militer di telapak tangannya, dia berbalik dan duduk di paha kokohnya, masih akimbo, bersumpah untuk tidak berhenti. Terlihat seperti, Wilson menyipitkan mata coklatnya, dan menepuk A-55 kecilnya dengan telapak besar peta militer, tidak ada aturan, turun. Saya tidak mau, dia tidak akan turun. Wilson melirik sosoknya, pinggang kecil di mulut vas porselen, bentuk akhir, tetapi perut kecil di depan sedikit menonjol, semanis itu, dia melirik lagi, eh, sedikit lebih besar. Benar-benar tidak bisa turun, tidak akan turun. Segera setelah suara itu jatuh, dengan, pop, Wilson mengguncang peta militer di tangannya, menggenggam pinggang kecilnya dengan dua telapak tangan besar dan langsung mengangkatnya, menendang pintu ruangan dengan satu tendangan, dan melemparkannya ke atas, tempat tidur.